Halo Bapak Bintang Lovers Han Seyong, tunggal putri Korea Selatan berhasil mengunci kemenangan di Indonesia Master 2023 yang baru saja digelar kemarin. Awal tahun 2023, Han Seyong menjalani tiga turnamen, di Malaysia Open keluar sebagai runner-up, lalu juara India Open, dan terakhir juara Indonesia Master 2023. Keberhasilan itu tentu tak lepas dari polesan tangan dingin pelatih asal Indonesia. Ya, Ronnie Agustinus pelatih asal Indonesia baru saja menaikkan kontrak pada Juli 2022. Dirinya mendapat tugas di Korea Selatan untuk menangani sektor tunggal putri dan putra. Ronnie optimis bahwa Han Seyong yang saat ini baru berusia 20 tahun dan sudah menduduki ranking dua dunia, mampu menyegarkan dahaga masyarakat Korea Selatan. Di tunggal putri, tentunya bagaimana mempertahankan Han Seyong yang dari segi kualitas, dari segi performa. Selain berfokus terhadap Han Seyong, Ronnie juga ditantang untuk menaikkan ranking para pemain tunggal Korea Selatan. Sebab di nomor tunggal putra, Korea Selatan saat ini belum punya pemain papan atas. Terlihat potret Han Seyong dan sang pelatih Indonesia Ronnie Agustinus setelah melakoni laga Indonesia Master kemarin. Saat laga final Indonesia Master kemarin, Han Seyong mengaku ingin menyerah karena kondisi tidak terlalu fit. Akan tetapi, pelatihnya selalu memotivasi untuk bangkit. Jadi untuk saya sendiri lebih ke pelatihnya. Sebenarnya, pengen menyerah tapi selalu dimotivasi masih ada hari esok oleh pelatih. Siapakah Ronnie Agustinus? Kelahiran 7 Oktober 1978 Ronnie Agustinus adalah mantan pebulu tangkis tunggal putra era 90-an. Dirinya berprestasi pada masanya. Ronnie pernah naik podium World Junior Championship 1996. Ronnie terjun di SEA Games 1999 dan 2001. Ia meraih medali emas beregu dan perunggu singel di 1999. Juga medali perak beregu dan perunggu di 2001. Ronnie Agustinus berkontribusi meraih medali perak Asian Games 2002 bergu. Hingga salah satu pencapaian terbaiknya adalah medali emas Thomas Cup 2002 bergu. Setelah resmi pensiun, Ronnie Agustinus memutuskan untuk menjadi pelatih. Ia merupakan salah satu staf pelatih pelatnas PBSI sejak 2008 hingga 2012. Saat itu, Ronnie memegang sektor tunggal putra dan tunggal putri. Beberapa anak didiknya ialah Simon Santoso, Sonny Dwi Kunchoro, Hayom Rumbaka. Namun di 2013, Ronnie Agustinus pun dikembalikan ke klub. Sebab kontraknya tidak diperpanjang. Setelah itu, Ronnie mendapat tugas baru ketika ditarik oleh Malaysia menjadi pelatih di sana sampai 2018. Lalu ia mencoba tantangan baru dengan menjadi pelatih di Timnas Vietnam sejak 2019. Namun ketika pandemi COVID-19 merebak di 2021, Ronnie Agustinus memutuskan untuk pulang ke tanah air. Memasuki 2022, setelah itu Ronnie mendapat panggilan ke Korea Selatan. Ronnie sudah tiba di Korea pada Agustus lalu dan segera dipermanenkan oleh Federasi Bulu Tankis Korea Selatan. Terima kasih telah menonton!